Ya pemirsa, dua orang bandar narkoba yang berprofesi sebagai operator SPBU dibekuk tim Satuan Narkoba Polresta Padang di rumahnya di kawasan Jondul Mata Air, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa Malam. Dari tersangka, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa tiga paket narkoba jenis tabu, serta satu paket obat penenang jenis CTM. Kedua bandar narkoba berinisial AT dan JM ini tak dapat berkutik saat sejumlah petugas kepolisian berpakaian preman dari Sat Narkoba Polresta Padang menggrebek rumahnya di kawasan Jondul Mata Air, Padang Selatan, Kota Padang, Selasa Petang. Saat digrebek, petugas berhasil mengamankan dua orang tersangka yang sedang asik menggunakan sabu di dalam kamar. Kedua tersangka, AT dan JM ini sudah lama menjadi target polisi atas kasus pengidaran narkoba jenis sabu di wilayah Padang Selatan ini. Saat digledah, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa tiga paket narkoba jenis sabu dan satu paket obat penenang jenis CTM yang disimpan di dalam kaleng kotak rokok. Kedua tersangka merupakan operator di salah satu SPBU di kawasan Padang Selatan. Diduga tersangka kerap melakukan transaksi narkoba dengan cara berpura-pura mengisi bahan bakar di SPBU tempat ia bekerja. Bersama barang bukti tersangka digelandang ke Mapolresta Padang untuk diproses lebih lanjut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, INews melaporkan.